Bagi saya pendidikan itu adalah sebuah investasi Karena menurut saya yang penting dalam pendidikan itu adalah Bagaimana dalam pendidikan itu bisa membuat nilai dalam diri kita itu berarti Nama saya Nezatullah Hamadan, atau biasa dipanggil Nezah Saya adalah Ketua Ayasan dari Nara Kreatif Saya anak muda, saya siap menguncang dunia Awalnya waktu itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi angka petu sekolah Tetapi menggunakan si permasalahan sampah untuk dijadikan suatu energi Kalau di tahun pertama semuanya sulit Untuk menggait anak-anak untuk mengikuti program Nara Kreatif pun sulit Dan yang ketiga adalah mitra-mitra tidak ada yang melihat Nara Kreatif itu sesuatu kegiatan yang positif Karena memang tadi kembali adalah publikasi kita belum ada, impact kita belum ada Jadi semuanya terasa sulit Jadi waktu itu modal utapa awalnya saya adalah mendapati modal dari kampus Jaminannya adalah ijazah waktu itu Jadi kalau lulus, modal yang belum dikembalikan, ijazahnya ditahan Sempetlah satu tahun ijazahnya ditahan Waktu itu karena mendapati program mahasiswa wira usaha Waktu itu di 2012 bulan Juni Tapi sebulan berjalan modal waktu itu yang diberikan kampus kurang lebih 37 juta itu habis Nah pada saat di kondisi itu apa yang saya lakukan Saya tidak hanya menjalankan kegiatan produksi dari ulang Tapi saya jualan tutut waktu itu Saya jualan kelapa, saya masih ingat juga saya jualan waktu itu plat nomor mobil yang nyala Itu untuk menghidupi kegiatan yang saya lakukan Waktu itu saya ingat banget tiap hari itu harus ngeluarin uang Rp. 5.000-10.000 untuk membeli sampah Kalau kardus itu dari warung saya belinya Kalau kertas AVS saya beli di sekolah-sekolah Biasanya sama penjaga sekolah Kalau koran ini saya minta sama rumah-rumah Tapi kembali lagi memang ada yang kita beli dan ada yang tidak Dan yang setelah akhir adalah mengambil waktu itu batang pisang Kenapa batang pisang? Karena batang pisang ini menjadi salah satu bahan Yang kita gunakan untuk membuat kertas daun ulang waktu itu Untuk menghidupi satu anak bisa sekolah di narkatif Selama satu tahun kita membutuhkan 180 kg Nah kalau kita punya target seribu orang untuk sekolah narkatif secara gratis Berarti kita membutuhkan 180 ton untuk bisa menghidupi kegiatan pendidikan di narkatif Untuk seorang Neza adalah bagaimana kita bisa mengurangi angka putus sekolah Dan menjadikan si anak-anak tersebut menjadi role model ataupun panutan untuk keluarganya Apa yang itu menjadi mimpinya saya adalah karena saya tahu banget Kenapa orang tidak begitu menganggap pendidikan itu penting Karena orang tidak menyadari bahwa pendidikan itu bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik